Hai untuk merubah arah kipas angin ini saya akan coba ganti ke colokan yang satunya Hai ini istilahnya jadi in-house dan e-house nanti ya Hai Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini sehubungan dengan datangnya musim kemarau kamar akan terasa panas dan pengap disini saya akan membuat tutorial cara mendinginkan suhu kamar ya disini saya sudah siapkan kipas dan ini ada kapasitor ukuran satu setengah dan ini konektor kabel ini fungsinya nanti sebagai colokan saya menyiapkan dua buah dan disini juga saya sediakan kabel colokan sebenarnya saya beli ini sudah dapat satu set ya tapi ini disini nanti akan saya sedikit modifikasi agar bisa e-house dan in-house di sini ada tiga kabel disini sudah tersedia konektor dan satu kabel kosong ya di sini nanti akan saya hubungkan disini saya dapatnya ini satu paket ya cuma saya akan sedikit modifikasi agar lebih mudah untuk merubah putaran arah kipasnya istilahnya in-house dan e-house nya ini saya singkirkan dulu disini akan saya potong kabelnya dulu ini sebagai sembungannya habis dipotong langsung dikupas saja atas bawah nanti dikupas ya jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like subscribe dan komen ya ini setelah dikupas langsung akan saya sambungkan ke konektor setelah dirasa pas langsung dirapatkan aja dipastikan ini terpasang dengan benar dan kuat ya ini dua-duanya saya pasang di sini setelah terpasang langsung disolasi aja dirapikan agar tidak berbahaya kalau ada kabel yang muncul nanti akan berbahaya selanjutnya bagian bawah akan saya sambungkan ke kapasitor ini bagian luarnya dan begini hasilnya ini ada dua colokan ya langkah selanjutnya akan sambungkan ini bawaannya konektor ini akan saya sambungkan ke kapasitor bagian dalam dan begini hasilnya sudah jelas ya ini bagian luar dan bagian dalamnya untuk konektornya selanjutnya kabel yang satu ini akan saya sambungkan ke kabel colokan ya sekali lagi saya ingatkan jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like subscribe dan komen dan nyalakan pula icon notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya setelah di kupas ini akan saya sambungkan langsung ke jalur yang satu tadi kalau yang dua tadi sudah terpasang ini yang satu langsung disambung aja sambung yang rapi yang kuat ya untuk keamanan langsung saja nanti disolasi dirapikan dan kabel satunya saya akan sambungkan ke konektor yang satunya ini konektor yang kecil semoga dapat dimengerti videonya ini langsung saya tekan langsung saya rapatkan agar tidak berbahaya langkah selanjutnya adalah tekan tombol like subscribe dan komen ya sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya pengolah aktif dan tenha kami mongrani dan hanyagumi dan sinem together saya memanggil langsung kali ini sampai jumpa tangi Nach all dem was du wirklich willst Oh komm ich zeigst dir Lass alles liegen Lass alles stehen Es wird zeit dass wir die Welt mal wiedersehen Nimm deine fluegel Dan hasilnya kayak gini ya Ini sudah jadi Tinggal pemasangan aja nanti Ini langsung saya tes aja dulu Dan hanginnya sangat kencang ya Ini untuk Memasukkan angin dan ini Ini akan saya ganti Saya coba kejolokan satunya Ini akan merubah arah putaran kipas Dan menjadi Exhaust istilahnya Membuang angin dari kamar yang pengat Biar hilang paunya Dan ini berhasil ya Selanjutnya tinggal pemasangan Disini saya taruh di pas ya Di jendela Saya tidak mau Membobol Tembok Saya taruh disana Di atas jendela Ini kan saya langsung saya coba ya Ini untuk membuang angin Untuk merubah arah kipas angin Ini saya akan coba ganti Kejolokan yang satunya Ini istilahnya jadi In-house dan e-house Dan ini berhasil Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan komen Terima kasih